Intro Shalom semuanya adik-adik yang ada di rumah Apa kabar? Kalastri percaya pasti adik-adik dalam keadaan sehat Bersuka cita dan yang pasti tetap semangat untuk puji Tuhan Terima kasih kepada setiap orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak Terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu Yang setiap minggu tetap setia untuk mengikuti ibadah online Hari ini kita mau mulai ibadah kita Tapi sebelum itu Kalastri mau ajak orang tua juga anak-anak Untuk mendengarkan beberapa panduan untuk mengikuti ibadah berikut ini Shalom Selamat hari minggu untuk adik-adik sekalian Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online DC Kids Kak Ivi memohon kepada semua orang tua untuk mempersiapkan dan mendampingi anak-anak sekolah minggu Selama mengikuti ibadah online Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Kak Enak juga mohon kepada orang tua sekolah minggu untuk mempersiapkan semua sarana yang dibutuhkan untuk mengikuti ibadah online Tetapkan HP atau laptop di tempat yang nyaman dan memadaya Sehingga anak-anak dan orang tua bisa mengikuti ibadah online dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terakhir Kak Putri mau ajakin adik-adik semua untuk tetap semangat mengikuti ibadah online Kita mau menari, bernyanyi, dan memuji Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus memberkati Wah terima kasih untuk Kakak Meti, Kakak Ivi, Kakena, dan juga Kak Putri serta Kak Rahel untuk panduannya Nah adik-adik berserta orang tua jangan lupa untuk mengikuti panduan ibadah online Kita mau mulai ibadah kita Tapi sebelum itu Kalau Sri ajak setiap orang tua bersama adik-adik yang ada di rumah Mari kita mau lipat tangan Kita mau minta pertolongan Tuhan Agar ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik Semuanya lipat tangan Tunduk kepala Kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus hari ini Adik-adik sekolah minggu bersama orang tua Kami mau mulai mengikuti ibadah online di Sikis Tuhan berkati setiap kami Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Juga bersama orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing Agar ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik Anak-anak bersama orang tua boleh mengikuti setiap ibadah Rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Dalam keadaan yang bersuka cita dan tetap setemangat melayani Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Melihari siang hari Sorenak malam hari Terhentikah memucapku Atas kebarikanmu Bapakku datang padamu Naikkan menjahatmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sorenak malam hari Terhentikah memucapku Atas kebarikanmu Pagi hari Siang hari Sorenak malam hari Terhentikah memucapku Atas kebarikanmu Atas kebarikanmu Atas kebarikanmu Adik-adik sekolah minggu Kita mau dengar firman hari ini Tapi sebelum itu Kalastri mau tanya Ada yang masih ingat gak Sepanjang bulan Agustus yang lalu Kira-kira nih Sekolah minggu kita Belajar tentang tema apa sih Ada yang tahu Ada yang masih ingat Benar banget Sepanjang bulan Agustus Kalastri dan teman-teman Guru sekolah minggu Kami mengajarkan adik-adik Tentang tokoh-tokoh wanita Yang ada di Alkitab Ada Naomi Ada Ruth Kemudian ada Esther Kemudian ada Deborah Ternyata sepanjang bulan Agustus Kita diajarkan Bahwa ada orang-orang wanita Yang begitu luar biasa Mengajarkan banyak hal Dan tercantum di dalam Alkitab Dan di bulan yang baru ini Di bulan September Bulan yang ke-9 Di tahun 2020 Kalastri bersama teman-teman Guru sekolah minggu Kita mau mengajarkan adik-adik Tentang satu tema Yaitu Kesetiaan Sekali lagi tentang Kesetiaan Nah kira-kira Kita mau belajar tentang setia Tuh dari tokoh siapa sih hari ini Sebelum itu Kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu Agar firman hari ini Adik-adik boleh mengerti Dan adik-adik boleh melakukannya Di dalam kehidupan adik-adik Mari lipat tangan Kita mau minta pertolongan Tuhan Memampukan adik-adik Untuk mengerti firman Tuhan hari ini Bapak dalam surga Terima kasih Untuk pujian yang begitu indah Kiranya Tuhan berkenan Atas pujian kami Sebentar kami mau dengar firmanmu Mari urapi setiap anak-anak sekolah minggu Agar anak-anak boleh mengerti Apa yang hari ini Kalasri akan ajarkan Kami mau belajar tentang kesetiaan Mampukan Kalasri Tuhan Untuk Kalasri bisa menyampaikan dengan baik Sehingga anak-anak boleh memahami Maksud dan tujuan Yang ingin Kalasri sampaikan Berkati juga orang tua yang mendampingi Tuhan urapi Terima kasih Bapak Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya Amin Adik-adik sekolah minggu Cerita firman Tuhan kita hari ini Diambil dari kitab Dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-18 Sekali lagi Dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-18 Adik-adik buka Alkitabnya di rumah Kalau adik-adik belum bisa buka Alkitab Minta orang tua untuk membuka Alkitab Dari dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-18 Kalau sudah Kita mulai ya Hari ini Kalasri mau ajarin adik-adik Dari dua orang tokoh Dua orang tokoh Yang sudah sangat familiar sekali Adik-adik mungkin sudah sering dengar Namanya sama Mirip-mirip Dari E Kira-kira Tokoh Alkitabnya siapa yang hari ini Kalasri mau ajar Ada yang tahu? Benar banget hari ini Kita mau belajar Dari tokoh yang bernama E-li-ya Dan juga E-li-sa Sekali lagi dari tokoh yang bernama E-li-ya Dan juga E-li-sa Kira-kira Apa sih Yang terjadi sama E-li-ya dan E-li-sa Kita mau saksikan Berikut ini E-li-sa ini adalah Seseorang yang sudah Melayani E-li-ya Begitu lama E-li-sa begitu setia Mendampingi E-li-ya Kemanapun E-li-ya pergi Di kota Gilgal E-li-ya ini akan terangkat ke surga Namun sebelum itu E-li-ya memanggil E-li-sa Kemudian berkata E-li-sa Kemari Aku Ingin pergi ke kota Betel Baiknya engkau tinggal disini Kemudian E-li-sa berkata Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Aku Tidak akan Meninggalkan engkau Akhirnya E-li-ya bersama E-li-sa Pergi menuju Kota Betel Di perjalanan E-li-sa ini bertemu Dengan banyak orang Orang-orang tersebut Berkata kepada E-li-sa Hai E-li-sa Tidakkah engkau tahu Bahwa Tuhanmu itu Nabi E-li-ya Akan terangkat ke surga Kemudian E-li-sa berkata Aku tahu Diamlah Setelah itu E-li-ya berkata lagi Kepada E-li-sa E-li-sa Tuhan menyuruh aku Untuk pergi ke kota Yeriko Baiklah engkau tinggal disini Kemudian E-li-sa Kembali bilang kepada E-li-sa Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Aku tidak akan Meninggalkan engkau Kemudian E-li-sa dan E-li-ya Pun pergi ke kota Yeriko Dalam perjalanan menuju kota Yeriko Ada segerombolan orang Berkata kepada E-li-sa E-li-sa Tidak tahukah engkau Bahwa Tuhanmu itu E-li-ya Dia akan terangkat ke surga Lalu kata E-li-sa Kepada mereka Aku tahu Diamlah Beberapa waktu kemudian Kembali E-li-ya berkata Kepada E-li-sa E-li-sa Tuhan menyuruh aku Untuk pergi ke sungai Yordan Baiklah engkau tinggal disini Di kota Yeriko Namun kata E-li-sa Kepada E-li-ya Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Aku tidak akan Meninggalkan engkau Akhirnya E-li-ya dan E-li-sa Pergi bersama-sama Menuju sungai Yordan Setibanya di sungai Yordan E-li-ya kemudian Mengambil jubah Lalu menghentangkan jubahnya Dan membagi sungai itu Menjadi dua bagian Bagian yang sebelah sana Dan bagian yang sebelah sini Maka E-li-ya dan E-li-sa Menyeberangi sungai Yordan Menuju ke tepian Sesampainya di seberang sungai Yordan Maka berkatalah E-li-ya Kepada E-li-sa E-li-sa Mintalah Apa yang hendak Kulakukan kepadamu Sebelum aku terangkat Daripadamu Jawab E-li-sa Biarlah kiranya aku Mendapat dua bagian Dari rohmu Kemudian E-li-sa berkata Wah Yang kau minta itu Sukar sekali Tetapi jika engkau dapat Melihat aku terangkat Daripadamu Maka terjadilah Kepadamu Seperti yang demikian Dan jika tidak Maka tidak akan terjadi Sedang mereka berjalan terus Sambil berkata-kata Tiba-tiba datanglah kereta Berapi Dengan kuda berapi Memisahkan keduanya Lalu naiklah E-li-ya ke surga Dalam angin badai Ketika E-li-sa melihat itu Maka berteriak Tepi sungai Yordan Sesudah itu Elisa Berdiri di tepi sungai Yordan Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu Kemudian dipukulkannya Ke atas air itu Sambil berseru Dimanakah Tuhan Allah Elia Ia memukul air itu Lalu terbagi Kesebelah sini Dan kesebelah sana Maka menyeberanglah Elisa Ketika rombongan nabi Yang dari Yeriko itu Melihat dia dari jauh Mereka berkata Roh Elia Telah hingga Pada Elisa Adik-adik Setelah tadi kita Mendengar firman Tuhan Cerita bagaimana Elisa Begitu setia Mengikuti Elia Kalasri mau ajarkan Adik-adik Untuk Setia Di dalam Tuhan Setia di sini Seperti apa Adik-adik Mungkin tidak Seperti Elisa Yang mengikuti Elia Kemanapun Elia pergi Tapi adik-adik Bisa belajar Untuk setia Mengikuti Tuhan Yesus Dimulai dari Setia Untuk Berdoa Kemudian Setia Untuk Belajar firman Kemudian Setia Untuk Baca Alkitab Dan setia Untuk Mengikuti Sepuluh Perintah Tuhan Sama Seperti Elisa Ketika Elisa Setia Mendampingi Mengikuti Elia Kemanapun Elia Pergi Maka roh Elia Hinggap Di dalam Diri Elisa Adik-adik Ketika adik-adik Setia Mengikuti Tuhan Yesus Kalasri mau kasih tahu Bahwa ketika adik-adik Setia Mengikuti Tuhan Yesus Adik-adik Akan mendapatkan Bagian adik-adik Apa sih Bagiannya Keselamatan Yang Daripada Tuhan Jadi Minggu ini Kita Belajar Tentang Kesetiaan Kesetiaan Dari Elisa Membuat Elisa Menerima Roh Yang Daripada Elia Kesetiaan Yang adik-adik Miliki Akan membuat Adik-adik Menerima Bagian Yang sudah Dipersiapkan Oleh Tuhan Yesus Yaitu Keselamatan Yang Gekal Yang Daripada Tuhan Jadi Sekali Lagi Mari Tetap Setia Untuk Mengiring Yesus Mungkin Dalam masa Pandemi COVID-19 Adik-adik Mungkin Sudah Capek Sempat Bosan Aduh Pengen Ke Gereja Tapi Jangan Lupa Adik-adik Tetap Harus Setia Setia Baca Alkitab Setia Berdoa Setia Mengikuti Sepuluh Perintah Tuhan Percaya Akan ada Bagian Yang adik-adik Terima Ketika adik-adik Setia Mengikuti Tuhan Terima kasih Sekali lagi Untuk firman Hari ini Terima kasih Juga Untuk orang tua Yang tetap Mendampingi Mari Kalasri Ajak Kalasri Himbau Setiap Orang tua Mengajarkan Nilai-nilai Kesetiaan Kepada Anak-anak Sekali lagi Demikian firman Tuhan kita Hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih 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 Adik-adik Terima kasih 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 Terima kasih